Mengunjungi berbagai tempat wisata di Indonesia tentu menjadi hal menarik yang bisa Anda coba. Ada banyak sekali pilihan tempat wisata yang bisa Anda kunjungi. Di antaranya wisata bersejarah, wisata alam, hingga wisata horor dan tempat-tempat angker yang membuat beberapa orang penasaran. Semarang menjadi salah satu daerah di mana Anda dapat menjumpai banyak tempat angker di Semarang yang bisa Anda kunjungi. Jika tertarik dengan tempat-tempat horor, berikut ini adalah rekomendasi 10 tempat angker di Semarang. Lawang Sewu Lawang Sewu dikenal sebagai salah satu tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi saat datang ke Semarang. Tempat yang satu ini juga menawarkan berbagai spot menarik. Tempat wisata yang satu ini juga dikenal sebagai salah satu tempat angker di Semarang. Ada cukup banyak cerita yang beredar mengenai angkernya wisata Lawang Sewu. Konon katanya, banyak pengunjung yang mengaku pernah melihat berbagai penampakan seperti genderuwo, kuntilanak, tentara Belanda hingga sosok perempuan Belanda. Wisata yang satu ini juga memiliki lorong bekas penjara yang ada di bagian bawah gedung. Saat berkunjung ke Semarang, beranikah Anda untuk mendatangi tempat yang satu ini? Rawa Pening Beberapa dari Anda tentu sudah tidak asing dengan tempat wisata Rawa Pening. Rawa Pening dikenal sebagai salah satu kawasan yang memiliki cerita unik, yakni legenda baru kelinting yang menenggelamkan suatu desa. Rawa Pening juga dikenal sebagai salah satu tempat angker di Semarang. Ada banyak sekali cerita mistis yang beredar mengenai tempat yang satu ini. Salah satu cerita yang populer adalah konon katanya warga sekitar kerap melihat adanya naga baru kelinting yang juga dipercaya sebagai penunggu kawasan Rawa Pening. Saat berkunjung ke Semarang, beranikah Anda untuk datang ke tempat mistis yang satu ini? Benteng Pendem Saat penasaran dan ingin mengunjungi salah satu tempat angker di Semarang, Anda dapat datang ke Benteng Pendem. Tempat yang satu ini bisa Anda kunjungi di daerah Bugisari, Lodoyong, Kecamatan Ambarawa, Semarang, Jawa Tengah. Lokasi tepatnya berada di belakang RSU Ambarawa. Ada cukup banyak cerita mistis yang beredar mengenai tempat ini. Tidak jarang Benteng Pendem dipilih sebagai tujuan bagi wisatawan yang penasaran dengan tempat wisata angker di Semarang. Meskipun dikenal angker dan memiliki banyak cerita mistis, tetapi Benteng yang satu ini menawarkan bangunan yang sangat menarik dan tidak jarang dipilih sebagai tempat berfoto Instagramable. Candi Gedong Songo Semarang dikenal sebagai salah satu daerah yang menawarkan banyak tempat wisata. Salah satu wisata yang menarik untuk dikunjungi adalah Candi Gedong Songo. Tidak hanya menawarkan banyaknya cerita bersejarah, Candi ini juga dikenal sebagai salah satu tempat angker di Semarang. Ada cukup banyak cerita mistis yang beredar mengenai Candi Gedong Songo. Konon katanya di kawasan Candi ini terdapat pasar gaib. Terdapat beberapa pengunjung yang pernah mengalami kesurupan dan tanpa sengaja masuk ke pasar gaib tersebut. Beranikah Anda untuk mengunjungi Candi Gedong Songo saat berkunjung ke Semarang? Gunung Ungaran merupakan salah satu tempat wisata yang menawarkan keindahan sekaligus dikenal sebagai salah satu tempat angker di Semarang. Gunung yang satu ini dikenal akan cerita mistisnya yakni penampakan macan kumbang hitam berwarna hijau. Gunung Ungaran tidak hanya dikunjungi oleh masyarakat sekitar saja tetapi banyak wisatawan yang datang dari berbagai daerah lainnya. Tidak hanya itu, pendaki juga mengalami beberapa cerita mistis lainnya salah satunya adalah adanya pohon yang tertutupi bayangan hitam besar. Hal itu tentu membuat beberapa pendaki merasa takut. Anda akan dimanjakan dengan pemandangan yang sangat menarik serta suasana yang sejuk saat berkunjung ke Semarang. Tidak ada salahnya untuk mampir ke tempat mistis yang satu ini. Hotel Siranda Salah satu tempat mistis di Semarang yang cukup populer adalah Hotel Siranda. Hotel yang satu ini kini telah tutup karena memiliki kesan seram. Ada banyak cerita mistis yang beredar mengenai hotel ini. Salah satunya adalah adanya arwah yang bergentayangan di kawasan hotel. Hotel Siranda dulunya sempat menjadi tempat pembunuhan seorang wanita. Hal itulah yang menyebabkan kesan seram sehingga hotel ini semakin sepi pengunjung. Hotel Siranda dapat Anda kunjungi di kawasan jalan Diponegoro No. 1, Lempong Sari, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah. Hotel Sky Garden Bagi warga lokal Semarang, beberapa dari Anda tentu sudah tidak asing dengan Hotel Sky Garden. Dikenal sebagai salah satu tempat angker di Semarang, hotel ini juga populer di pada zaman kolonial Belanda. Hotel Sky Garden kini dijuluki dengan kerajaan setan. Konon katanya banyak cerita mistis yang beredar mengenai hotel yang satu ini. Jika ingin mengunjunginya, Anda dapat datang ke kawasan Tinjomoyo, Kecamatan Banyu Manik, Kota Semarang, Jawa Tengah. Salah satu tempat yang menarik untuk dikunjungi saat datang ke Semarang adalah hutan Tinjomoyo. Hutan yang satu ini dikenal menawarkan suasana yang masih sangat alami tetapi juga dikenal sebagai salah satu tempat angker di Semarang. Di kawasan hutan ini terdapat gerbang menuju tempat peristirahatan gaib. Konon katanya, gerbang tersebut dijaga oleh gumpalan apik. Kawasan ini juga sempat ramai karena sempat terjadi pembunuhan yang tidak terselesaikan hingga saat ini. Marabunta Marabunta dikenal sebagai salah satu tempat angker di Semarang. Tempat yang satu ini bisa Anda kunjungi di Jalan Cendrawasih No. 23, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah. Gedung yang satu ini memiliki bentuk bangunan yang unik dan tidak jarang membuat banyak wisatawan penasaran. Gedung ini juga merupakan gedung peninggalan Belanda yang dulunya digunakan untuk pertunjukan balet. Dulu ada salah satu penari balet bernama Margaretha yang dihukum mati. Ada banyak cerita mistis yang beredar mengenai gedung yang satu ini. Salah satu cerita yang populer adalah konon katanya kerap muncul penampakan pagelaran balet gaib. Beranikah Anda untuk mengunjungi tempat yang saat ini saat datang ke Semarang? Tugu Soeharto Salah satu tempat yang bisa Anda kunjungi saat datang ke Semarang adalah Tugu Soeharto. Tempat yang satu ini bisa Anda kunjungi di Jalan Menoreh Raya, Bendanduwur, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah. Anda akan dimanjakan dengan adanya bangunan bersejarah yang sekaligus dikenal sebagai salah satu tempat angker di Semarang. Ada cukup banyak cerita mistis yang beredar mengenai tempat yang satu ini. Pada satu suro, kerap diadakan ritual kungkung. Konon katanya di tempat ini ada banyak hewan gaib seperti monyet dan juga buaya putih. Itulah tadi 10 tempat paling angker di Semarang, Jawa Tengah. Beranikah kalian untuk mengunjunginya? Tulis komentar kalian, apakah masih ada lagi tempat angker di Semarang yang belum disebutkan? Terima kasih.